Halo para pecinta battle through the heavens dimana pun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari mangoyan Terima kasih buat kalian yang selalu bikin mimin semangat dengan berkomentar Goy lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini masih terus bergegas maju Setelah cukup lama berjalan pada akhirnya secercah cahaya segera muncul di hadapan semua orang Begitu Xiaoyan keluar pada saat ini Xiaoyan segera merasakan sebuah tekanan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada teriakan tajam yang terdengar di telinga semua orang Teriakan tersebut berkata siapakah yang pada saat ini berani menerobos Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah sumber suara dan seketika sosok Xiaoyan terkejut Xiaoyan melihat seonggok maluk yang pada saat ini sedang berdiri di atas tubuh besar merah tua dari seekor ikan raksasa Tubuh dari sosok tersebut memancarkan fluktuasi yang sangat kuat dan fluktuasi itu bahkan membuat Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Sementara itu pemimpin dari klan Hiu Laut sebelumnya pada saat ini segera berkata kepada sosok yang merupakan pangeran ketiga Ia berkata kepada pangeran ketiga bahwa mereka tidak hanya menyerbu masuk ke klan mereka Tetapi mereka juga pada saat sebelumnya telah membantai ratusan anggota dari klan Hiu Laut Oleh karena itu pada saat ini pangeran ketiga harus segera membalaskan dendam dari saudara-saudara mereka Mendengar apa yang baru saja dikatakan pada akhirnya pangeran ketiga pun segera memandang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya Sesaat kemudian sosoknya lanjut berkata jika orang-orang ini membunuh orang-orang dari klan Hiu Laut Mengapa mereka pada saat ini tidak memiliki kekuatan kutukan di atas kelapa mereka? Pemimpin anggota dari klan Hiu Laut sebelumnya pada akhirnya segera menoleh ke arah Xiaoyan dan pada saat ini benar-benar terkejut Sosoknya benar-benar tidak melihat adanya kekuatan kutukan yang pada saat ini melingkari tubuh masing-masing anggota Xiaoyan Pada akhirnya dengan penuh ketakutan ia segera berkata bahwa apa yang ia katakan sebelumnya memang benar Orang-orang ini benar-benar membantai semua penjaga dari klan Hiu Laut Pangeran ketiga pada akhirnya mengerutkan kening sebelum akhirnya segera menghala nafas Ia lanjut berkata kepada kelompok Xiaoyan bahwa ia tidak tahu bagaimana cara mereka menerobos Ia juga tidak tahu bagaimana cara mereka menghilangkan kekuatan kutukan tetapi sekarang mereka telah datang ke sini Oleh karena itu pada saat ini hanya ada satu tujuan dan mereka semua harus mati Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah pangeran ketiga dengan tatapan dingin Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini tidak ada cara untuk bernegosiasi Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada semua orang agar mereka mengikuti Xiaoyan dan segera kembali melakukan pembantaian Pada akhirnya kelompok dari tim Fearless dan yang lainnya pada saat ini bersiap untuk bertempur Sementara itu Zudi pada saat ini mencondongkan tubuhnya ke samping Xiaoyan dan mulai memperingatkan Xiaoyan Zudi berkata bahwa Hiyu yang duduk di atas ikan tersebut sangat kuat secara fisik Oleh karena itu pada saat ini mereka harus menghadapi sosok tersebut dengan berhati-hati Xiaoyan pun mengangguk dan matanya juga tertuju pada pangeran ketiga yang duduk di punggung ikan raksasa Selain dari sosok ini pada saat ini ada belasan sosok yang berada di belakang dirinya Fluktuasi yang dipancarkan dari sosok-sosok ini sebanding dengan seorang dosian bintang tiga Terlebih lagi jumlah mereka juga sangat banyak dan jika menghitung kekuatan ini Dapat dikatakan bahwa kekuatan dari tim Xiaoyan pada saat ini sedikit lebih lemah Sementara itu di sisi lain pada saat ini pangeran ketiga benar-benar memiliki niat membunuh yang seketika melonjak Sosoknya pada saat ini segera bergegas dengan tombak hitam di tangannya Melihat hal tersebut pada saat ini Zudi segera menghampiri Xiaoyan dan meminta Xiaoyan untuk mundur karena Zudi akan menghadapinya Sebelum Xiaoyan dapat berbicara sosok Zudi seketika bergegas ke depan Tombak emas bercabang tiga segera muncul di sela-selat lapak tangannya bersamaan dengan Zudi yang melesat Guntur petir juga pada saat ini segera melapisi tombak dan pada akhirnya kedua serangan pada saat ini saling bertemu Benturan di antara kedua tombak pada saat ini tidak bisa dihindari dan kelombang kejut pada saat ini segera menyapu ke segala arah Benturan ini pun seketika mempengaruhi ikan besar yang dinaiki oleh pangeran ketiga Sosoknya juga pada saat ini sedikit mundur dan benar-benar terkejut setelah mengalami benturan bersama dengan Zudi Pangeran ketiga pada saat ini menatap tajam ke arah Zudi dan tanpa sadar bergumam apakah ini adalah anggota dari klan Raja Laut Sementara itu Zudi pada saat ini segera tersenyum dan berkata bahwa laut memiliki aturannya sendiri Tidak peduli dari mana mereka berasal, mereka yang berasal dari klan Hiyu Laut harus mematuhi perintah dari klan Raja Laut mereka Ini adalah aturan yang terukir dalam sejarah dan darah nenek moyang mereka Oleh karena itu jika Junior pada saat ini bodoh dan melanggar aturan maka ia pasti mengerti konsekuensinya Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zudi ini pada akhirnya pangeran ketiga pun tiba-tiba gemetar Sosoknya segera menundukkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak berani bersikap sombong Oleh karena itu pada saat ini ia berharap Tuhan akan memaafkannya karena telah begitu ceroboh Mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran ketiga Zudi pada saat ini tersenyum dan segera dengan marah berkata Mengapa ia tidak memerintahkan semuanya untuk berhenti Pangeran ketiga pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini benar-benar tidak berani menunjukkan keraguan sedikit pun Ia pada akhirnya segera berteriak memerintahkan semua orang dari klan Hiyu Laut segera berhenti Pertempuran di kedua sisi pun seketika berakhir dan karena pertempuran baru saja dimulai Pada saat ini tidak terlalu banyak korban jiwa yang terjatuh di dalam pertempuran Anggota dari tim Fearless dan tim Wilayah Laut juga pada saat ini hanya mengalami sedikit luka ringan Sementara itu Zudi pada saat ini lanjut berkata agar pangeran ketiga membawa Zudi ke istana laut secepatnya Zudi pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan sekarang benar-benar sangat khawatir dengan situasi dari klan Dewa Api Kuno Sementara itu pangeran ketiga pada saat ini tampaknya khawatir Melihat gelagat dari pangeran ketiga ini Zudi pada akhirnya segera lanjut berkata Selama temannya baik-baik saja maka pangeran ketiga juga akan baik-baik saja Pangeran ketiga pun tersenyum pahit dan segera menganggukkan kelapanya dan tidak berani mengabaikan apa yang diminta oleh Zudi Pada akhirnya ia segera memerintahkan ikan raksasa untuk pergi dan memimpin jalan Xiaoyan pada saat ini tampak tertegun kembali dan Xiaoyan pada saat ini dengan jelas dapat melihat alasannya Xiaoyan juga menyadari bahwa klan laut telah dibagi menjadi tiga tingkat Tampaknya Zudi adalah klan raja laut yang merupakan lebih unggul jika dibandingkan dari klan laut lainnya Oleh karena itu di bawah tekanan garis keturunan darah Orang-orang dari klan hiu laut harus mematuhi klan raja laut Sementara itu Zudi pada saat ini segera mengajak Xiaoyan dan yang lainnya untuk bergegas Semua orang pada akhirnya segera masuk ke kedalaman laut Seiring berjalannya waktu Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa semakin jauh mereka menyelam Pada saat ini cahaya di bawah laut bukannya semakin gelap tetapi menjadi semakin terang Memikirkan hal ini Xiaoyan seketika menyadari tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah dekat dengan jantung api Tampaknya hal yang membuat laut disini bersinar adalah jantung api Xiaoyan pun benar-benar merasa sangat bahagia karena tujuannya pada saat ini sedikit lagi tercapai Tetapi meskipun begitu Xiaoyan segera menekan perasaannya karena pada saat ini yang paling penting adalah menyelamatkan rekan-rekannya Pada akhirnya setelah cukup lama menyelam kelompok Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini melihat sebuah istana di bawah laut Istana ini tidak berdiri di dasar laut tetapi melayang Di bawah kepemimpinan dari pangeran ketiga semua orang pada akhirnya segera langsung masuk menuju ke istana Begitu sampai pada saat ini banyak masang mata yang menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya Mereka pada saat ini tampak mendesis dan meraung seolah-olah tidak menyukai keberadaan dari orang asing Melihat hal tersebut, Zudi pada saat ini menutup dan seketika kembali membuka matanya dan tekanan darah segera keluar Semua orang yang awalnya menatap dingin ke arah kelompok Xiaoyan pada saat ini seketika menundukkan mata mereka Perasaan hormat pada saat ini segera terpancar dari masing-masing orang-orang yang sebelumnya memiliki permusuhan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena saat sebelumnya Xiaoyan telah melesatkan kekuatan spiritual Xiaoyan merasakan aura yang familiar sebelum akhirnya bergumam bahwa Zhou Chang'an dan yang lainnya ada di dalam Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, Jin Chen Tau juga pada saat ini segera melepaskan kekuatan spiritualnya Setelah beberapa saat wajah Jin Chen Tau pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat Dengan sedikit ragu Jin Chen Tau pada saat ini bergumam bahwa hanya tersisa lima orang Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan semuanya untuk bergegas masuk Xiaoyan pada saat ini tidak peduli untuk melapor kepada Raja Hiu Laut dan segera bergegas Semua orang pada akhirnya segera mengikuti pergerakan dari Xiaoyan untuk menerobos masuk ke dalam istana Begitu mereka masuk, air laut di sekitarnya pada saat ini berubah menjadi berwarna merah Bau darah yang menyengat memenuhi air laut Pada saat ini terlihat ada lima sosok yang berlumuran darah dan mereka semua pada saat ini terlihat tidak sadarkan diri Ketika Jin Chen Tau melihat hal ini matanya tiba-tiba menyusut Jin Chen Tau benar-benar merasa hatinya seperti disayat oleh si Let dan ia benar-benar merasa sedih Namun Jin Chen Tau pada saat ini segera tersadar dan segera mengeluarkan ramuan penyembuhan dan memberikannya kepada masing-masing Pada saat yang bersamaan di ujung istana sesosok tubuh berwarna merah darah pada saat ini terlihat sedang duduk Sosoknya pada akhirnya segera bertanya kepada kelompok Xiaoyan apakah mereka adalah teman dari orang-orang ini Mata semua orang pada akhirnya seketika segera terfokus kepada sosok tersebut Sosok yang sedang duduk di atas hingga sana ini pada saat ini menjilangkan kakinya Kakinya ditutupi dengan sisik berwarna merah menyala dan penampilannya terlihat istimewa Jika dilihat dari glowing-glowing ini semua orang seketika menyadari tampaknya ini adalah Raja Hiu Laut Sementara itu Zudi pada saat ini berbisik di telinga Xiaoyan dan segera memberikan informasi Zudi menjelaskan bahwa di klan Hiu Laut mereka hanya memiliki satu raja dan satu ratu Selain itu juga hanya ada satu wanita di seluruh klan Bersamaan dengan informasi yang terdengar di telinga Xiaoyan Di sisi lain Jin Centau pada saat ini segera mengangkat kelapanya Ia menatap ke arah Raja Hiu Laut dengan mata yang merah dan dipenuhi dengan niat membunuh Namun ketika Jin Centau hendak berteriak dengan marah Xiaoyan pada saat ini segera menahan bahunya Setelah Xiaoyan melirik ke arah Jin Centau Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Raja Hiu Laut Xiaoyan berkata bahwa mereka meminta maaf kepada senior karena mereka benar-benar baru di sini Oleh karena itu mereka telah menyinggung banyak orang dan mereka memohon maaf Orang-orang ini adalah teman dari kelompok Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini ingin tahu siapa yang menyakiti mereka Mendengar Xiaoyan yang bertanya pada saat ini Jin Centau seketika terkejut dan merenung di dalam hatinya Pada saat ini memang masih belum jelas bahwa semua ini dilakukan oleh Klan Hiu Laut Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dari Raja Klan Hiu Laut segera mulai bergerak Matanya pada saat ini segera menantap ke arah Xiaoyan dengan lembut dan berkata Jika ia mengatakan bahwa semua ini bukan dilakukan oleh mereka apakah kelompok Xiaoyan percaya? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyan lanjut bertanya apakah senior tahu siapakah yang melakukan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa dari nada suara Raja Hiu Laut ia tidak memiliki emosi apapun Oleh karena itu Xiaoyan berpikir tampaknya pada saat ini semuanya tidak dilakukan oleh Klan Hiu Laut Sementara itu Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya lanjut berbicara Ia berkata bahwa ia tidak tahu tetapi ia pada saat ini benar-benar penasaran Ia benar-benar ingin tahu bagaimana kelompok Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini bisa datang ke istana laut Setelah selesai berbicara sosoknya menatap ke arah Pangeran Ketiga dan bertanya apakah ia yang pada saat ini membawa mereka ke sini Pangeran Ketiga pada saat ini sedikit ragu-ragu dan suasana hatinya menegang Ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka memiliki darah keluarga Raja Laut Setelah mendengar hal ini Raja dari Hiu Laut juga pada saat ini segera menatap ke arah kelompok Xiaoyan Setelah matanya menyapu pada akhirnya tetapannya segera berhenti kepada Zudi Setelah itu sosoknya lanjut berkata bahwa memang benar ia adalah keturunan dari keluarga Raja Laut Tetapi kekuatan garis keturunannya benar-benar sangat tipis dan tampaknya keluarga dari Raja Laut atau Neptunus sekarang sudah layu Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Hiu Laut pada saat ini Zudi segera berbicara dengan nada sedikit marah Zudi berkata bahwa keluarga dari Raja Laut pada saat ini masih sejahtera dan ia berharap Raja Hiu Laut menjaga ucapannya Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa seseorang yang memiliki sedikit kekuatan dalam garis keturunan keluarganya Benar-benar berani membuat kesalahan di depan Raja ini Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Hiu Laut Zudi pada saat ini sedikit bergetar Ia benar-benar tidak pernah menyangka Raja Hiu Laut akan memperlakukan Zudi dengan sikap seperti itu Zudi pada akhirnya hendak membuka mulutnya tetapi segera dipotong oleh perkataan dari Raja Hiu Laut Raja Hiu Laut segera berkata bahwa aturan yang ditetapkan oleh leluhur mereka adalah bahwa di era prasejarah Keluarga Raja Laut memang telah melindungi keluarganya Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya kontrak dari garis keturunan ini juga sudah lama melemah Tetapi demi leluhur mereka pada saat ini ia bisa mengampuni nyawa mereka Oleh karena itu pada saat ini mereka seharusnya lebih memperhatikan nada dan sikap mereka Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Hiu Laut pada saat ini tiba-tiba Zudi terdiam Sementara itu perasaan di hati Xiaoyan pada saat ini segera berubah menjadi dingin dan perlahan menatap ke arah Raja Hiu Laut Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Raja Hiu Laut belum menjawab pertanyaan Xiaoyan Raja Hiu Laut pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata dengan dingin apakah mereka menginginkan jawaban Jika begitu permasalahannya maka mereka bisa berpikir bahwa semua ini dilakukan oleh klan Hiu Laut Inilah jawabannya dan apa yang pada saat ini mereka inginkan Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan menjadi semakin gesal Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia tidak peduli apakah mereka Raja yang seperti apa Dan Xiaoyan juga tidak peduli apakah ia seorang wanita atau bukan Xiaoyan pada saat ini hanya menginginkan ia bertanggung jawab atas perkataannya Jangan berpikir ia merasa hebat karena memiliki kekuatan kutukan yang dibanggakan Xiaoyan pada saat ini hanya ingin memastikan siapa yang telah menyakiti teman-temannya Xiaoyan tidak memiliki niat lain oleh karena itu tolong jawab pertanyaan Xiaoyan dengan jujur Begitu Xiaoyan berbicara pada saat sebelumnya jari penghisap jiwa Xiaoyan mengeluarkan fluktuasi yang aneh Fluktuasi ini membuat semua anggota dari klan Hiu Laut pada saat ini menyipitkan mata mereka Fluktuasi yang terpancar dari Xiaoyan sebenarnya telah memancarkan kekuatan kutukan Raja Hiu Laut pun segera berpikir sepertinya Xiaoyan juga pada saat ini bisa menggunakan kekuatan kutukan ini Pada akhirnya Raja Hiu Laut menyipitkan matanya yang indah dan segera bertanya siapakah mereka Xiaoyan pun segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaoyan dan ini adalah nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya Sebaiknya pada saat ini Raja Hiu Laut menjawab pertanyaan Xiaoyan karena kesabaran Xiaoyan benar-benar terbatas Mendengar provokasi dari Xiaoyan ini Raja Hiu Laut pada saat ini secara alami tidak takut kepada kelompok Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya segera berkata apa yang baru saja ia katakan adalah jawabannya Xiaoyan pun seketika menjadi semakin marah dan tiba-tiba api menyala di mata Xiaoyan Xiaoyan segera berteriak bahwa mereka pada saat ini benar-benar sedang bermain dengan api Setelah perkataan Xiaoyan terdengar suhu air di sekitar pada saat ini tiba-tiba meningkat Api dan air adalah dua sisi yang benar-benar tidak cocok dan berlainan Tetapi jika api pada saat ini terlalu kuat air juga benar-benar harus berkompromi dengan kekuatan api Sementara itu di sisi lain Raja Hiu Laut pada saat ini meraung marah dan berteriak bahwa mereka benar-benar berani bertindak sombong di wilayahnya Setelah perkataannya terdengar para prajurit di sekitar segera berkumpul satu demi satu Tim Fearless dan tim wilayah laut pada saat ini segera bersiap untuk melakukan pertempuran Suasana di kedua sisi pada saat ini benar-benar seketika berubah menjadi menegangkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin kalah berhadapan dengan kelompok ini Xiaoyan pada saat ini tentu saja berpikir bahwa Xiaoyan memiliki tanggung jawab atas keselamatan dari klan dewa api kuno Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus berjuang mati-matian untuk menyelamatkan mereka Sementara itu di sisi lain Raja Hiu Laut pada saat ini segera mengelurkan telapak tangannya dan sebuah salit merah segera muncul Ia segera mengencangkan jari-jarinya dan gelombang kuat segera memancar dari tubuhnya Kekuatannya setidaknya telah mencapai puncak dosian bintang tujuh atau bahkan bisa setara dengan dosian bintang delapan Dengan mementum yang terpancar mata semua orang pada saat ini sedikit menyusut Namun sosok Xiaoyan pada saat ini tidak bergeming karena Xiaoyan tidak peduli apakah ia berada di puncak bintang tujuh atau bahkan bintang delapan Xiaoyan benar-benar tidak akan pernah memiliki rasa takut sedikitpun di dalam hatinya Pertempuran pada akhirnya akan segera pecah di istana tetapi pada saat pertempuran ini akan berlangsung Serangkaian langkah kaki dengan cepat segera datang dari luar istana Seorang prajurit pada saat ini segera berteriak menyampaikan informasi kepada Raja Hiu Laut Sosok tersebut berkata bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua telah terbunuh di dalam pertempuran Suasana tegang sebelumnya segera pecah dan mata indah dari Raja Hiu Laut tiba-tiba menyusut Nada bicaranya seketika meningkat ketika ia bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi Prajurit itu pun segera menjelaskan bahwa pangeran pertama dan pangeran kedua bertemu dengan setidaknya seratus orang Di antara mereka ada orang kuat yang merupakan dosen bintang delapan Pangeran pertama dan pangeran kedua telah dikalahkan dan dipenggal oleh seorang dosen bintang delapan dari kelompok mereka Mendengar hal tersebut nada suara dari Raja Hiu Laut pada saat ini kembali meningkat Ia tanpa sadar bergumam apakah itu adalah bintang delapan dosen Setelah selesai berbicara pada saat ini Raja Hiu Laut segera memerintahkan semuanya untuk bersiap berperang Raja Hiu Laut pun seketika bergegas tetapi sesosok tubuh pada saat ini tiba-tiba bangkit dan berdiri di hadapannya Xiaoyan pada saat ini dengan pedang berat misterius segera menghalangi jalan dari Raja Hiu Laut Raja Hiu Laut pun mengerutkan kening menatap ke arah Xiaoyan yang menghalanginya dan pada saat ini segera berbicara Ia berkata bahwa mereka tidak dibenuh oleh Klan Hiu Laut Jika Klan Hiu Laut mereka tidak membawa orang-orang ke sini mereka semua pasti sudah lama mati Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak meragukan perkataan dari Raja Hiu Laut Xiaoyan sebelumnya telah menyadari dan menemukan bahwa tidak ada kutukan pada Zocangan dan yang lainnya yang terluka Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah mereka tahu siapa orang yang telah melakukan hal tersebut Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Xiaoyan ini Raja Hiu Laut pada saat ini tidak ingin berbicara omong kosong kepada Xiaoyan Pada saat ini Klan dari Hiu Laut benar-benar sedang menghadapi ancaman besar Ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa jumlah orang yang menerobrak pegunungan kali ini sudah lebih dari 100 orang Memang ada beberapa tim yang telah dimusnahkan oleh Klan Hiu Laut Namun pada saat yang bersamaan tim Hiu Laut menemukan kelompok-kelompok ini yang sudah tergeletak di sana Orang-orang ini sudah terluka parah dan tidak sadarkan diri dan ia memutuskan untuk membawa mereka ke sini Tetapi selain dari orang-orang ini ada juga beberapa mayat dan Xiaoyan pada saat ini bisa melihatnya Setelah selesai berbicara Raja Hiu Laut segera memerintahkan orang-orang untuk membawa mayat-mayat tersebut keluar Mayat-mayat ini semuanya terbakar dan tidak dapat dikenali sehingga tidak mungkin untuk membedakannya dari penampilannya Semua orang pada saat ini memperhatikan mayat-mayat yang tergeletak Bersamaan dengan hal tersebut Nan Erming pada saat ini dengan hati-hati memperhatikan satu sosok mayat Nan Erming pada hari ini segera berkata kepada Xiaoyan agar Tuan Muda Xiaoyan kemari dan melihat hal ini Orang ini tampak seperti familiar bagi Nan Erming dan Nan Erming sepertinya telah mengenalinya Begitu Xiaoyan berjalan mendekat Xiaoyan pada saat ini juga sekilas mengenali orang ini Xiaoyan sedikit terkejut karena mayat ini sebenarnya adalah salah satu kelompok dari Gengping Xiaoyan tentu saja memiliki kesan karena Xiaoyan dan kelompok Gengping telah menghabiskan banyak waktu bersama Xiaoyan pada akhirnya menyipitkan matanya dan bergumam ternyata memang benar menurut Xiaoyan Gengping ini benar-benar sangat luar binasa Di permukaan Gengping tampak mudah didekati dan suka membantu Gengping juga tidak mementingkan dirinya sendiri Tetapi pada saat ini faktanya ia telah berkomplot melawan tim Fearless Jika begitu permasalahannya permainan ini akan segera berakhir dan rubah tua ini tidak akan bisa lagi menyembunyikan nekornya Melihat Xiaoyan yang pada saat ini bertekad pada akhirnya Di sisi lain Raja Hiu Laut segera mulai kembali berbicara Sosoknya berkata sekarang Xiaoyan sudah tahu jawabannya dan Xiaoyan bisa pergi Setelah mengatakan hal tersebut Raja Hiu Laut segera mengambil langkah maju Dan semua prajurit dari klan Hiu Laut bersiap untuk bergegas Namun pada saat ini Xiaoyan berdiri menoleh ke arah Raja Hiu Laut dan perlahan berkata meminta mereka untuk menunggu sejenak Xiaoyan lanjut berkata bahwa menurut Xiaoyan mereka pada saat ini akan bisa membantu kalian sih Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Xiaoyan Raja Hiu Laut pada saat ini benar-benar terkejut Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit keterkejutan di matanya Seolah-olah tidak menyangka Xiaoyan akan mengatakan hal ini Raja Hiu Laut pun tertegun sejenak sebelum akhirnya ia segera berkata kepada Xiaoyan Dengan nada meledek ia berkata bahwa kekuatan Xiaoyan tidak lebih dari dosian bintang 5 Oleh karena itu pada saat ini apakah yang akan bisa dilakukan oleh Xiaoyan Bukankah Xiaoyan juga baru saja mendengar bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini adalah seorang dosian bintang 8 Bahkan Raja Hiu Laut juga tidak yakin bisa menandinginya Lebih baik pada saat ini kelompok mereka segera pergi dari sini atau mereka akan mati Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Xiaoyan tidak merasa marah dengan ledekan dari Raja Hiu Laut Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini memang terlihat lemah Tetapi setidaknya pada saat ini ada Zudi yang masih dalam tahap dosian bintang 7 Xiaoyan pada akhirnya segera lanjut berkata bahwa tidak masalah jika mereka tidak ingin membentuk aliansi Tetapi bolehkah Xiaoyan pada saat ini ikut bersama dengan mereka? Orang-orang tersebut telah menyakiti teman-teman Xiaoyan dan kebencian ini juga telah dipalsukan Oleh karena itu tidak peduli apakah mereka memiliki dosian bintang 8 Xiaoyan pada saat ini akan pergi menemuinya Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini bersih keras Raja Hiu Laut tidak bisa berkata lebih banyak lagi Pada akhirnya ia hanya bisa mengangguk di tengah-tengah desakan dari Xiaoyan Telah banyak waktu yang tertunda dan sosoknya pada saat ini segera berkata Bahwa mereka boleh mengikuti kelompok dari Hiu Laut jika mereka mau Tetapi mengenai hidup dan mati mereka pada saat ini kelompok dari klan Hiu Laut tidak memiliki kendali Mereka tidak akan berani bertanggung jawab dan selain itu mereka juga jangan menghalangi apa yang akan dilakukan oleh klan Hiu Laut Jika mereka menghalangi klan Hiu Laut maka klan Hiu Laut juga akan memperlakukan mereka sebagai musuh Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini tanpa basah-basi segera melesat menjadi bayangan merah dan bergegas Di luar istana sudah ada puluhan ribu tentara Hiu Laut yang menunggu perintah dari Raja Hiu Laut Pada saat bayangan merah melesat semua orang pada akhirnya segera bergegas dengan kekuatan yang sangat besar Jin Centau juga pada saat ini merasa berapi-api dan segera berkata agar mereka juga pada saat ini segera pergi Jin Centau berpikir semua yang dialami oleh klan Dewa Api Kuno pasti akan ada hubungannya dengan seorang dosen bintang delapan ini Ia benar-benar ingin melihat tim manakah yang telah berani menyakiti orang-orang dari klan Dewa Api Kuno Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan semua orang pada akhirnya segera bergegas mengikuti kelompok dari iblis Hiu Melesat Pada akhirnya pada saat ini Raja Hiu Laut memimpin pasukan klan Hiu Laut dengan momentum yang besar Xiaoyan juga memimpin lebih dari 50 orang dari tim Fearless dan tim wilayah laut untuk berangkat Di tengah-tengah perjalanan ini Xiaoyan pada saat ini menoleh untuk melihat ke arah dasar laut yang lebih dalam Xiaoyan pada saat ini memiliki perasaan aneh di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiaoyan kembali memalingkan wajah Xiaoyan segera mengeluarkan cetak biru dari jantung api Xiaoyan juga seketika melihat bahwa cetak biru itu pada saat ini segera memancarkan cahaya yang terang Melihat hal ini Xiaoyan semakin yakin bahwa jantung api ada di suatu tempat di dasar laut Namun pada saat ini klan dewa api kuno begitu juga dengan Zocangan telah terluka parah Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan dari jantung api Xiaoyan pada saat ini terus melesat mengikuti pergerakan dari semua anggota klan Hiu Laut Sementara itu di sisi lain pada saat ini pertempuran yang berada di sini telah berakhir Hanya ada beberapa sosok yang tersisa pada saat ini dan semua orang benar-benar terluka parah Pada saat ini ada 100 orang yang berdiri setelah memperoleh kemenangan dalam pertempuran Jika Xiaoyan melihat sosok pemimpin dari kelompok ini Xiaoyan akan mengenali bahwa sosok tersebut adalah gengping Kelompok gengping yang semula hanya berjumlah belasan orang pada saat ini benar-benar tanpa diduga telah meningkat menjadi 100 orang Semuanya mengenakan baju hitam dengan kata ajaib yang tercetak di dada masing-masing Selain itu di antara kelompok ini ada juga orang lain yang tentu saja akan dikenali oleh sosok Xiaoyan Sosok ini adalah Xie Xie dari Istana 10.000 Iblis dan di sebelah Xie Xie ada sosok pria berjubah hitam Semua orang pada saat ini tampaknya mendukung gengping sebagai pemimpin mereka Sementara itu gengping pada saat ini segera mencubit pipinya sebelum akhirnya menalik telinganya dan merobek seluruh wajahnya Ternyata gengping selalu memakai topeng kulit manusia di wajahnya Bersamaan dengan hal tersebut salah seorang prajurit segera berkata kepada gengping yang ternyata memiliki nama asli Moning Sosok tersebut berkata kepada gengping bahwa 10 tim dari Istana 10.000 Iblis telah berkumpul Mendengar hal tersebut pada saat ini wajah gengping yang 180 derajat berbeda dari wajah sebelumnya seketika tersenyum Gengping pada akhirnya segera berbalik dan bertanya apakah mereka sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepala Istana Mendengar hal tersebut Sesi pada saat ini sedikit melangkah maju dan segera mengangkat tangannya Segera setelah itu sebuah tanda muncul di tangannya dengan kata ajaib yang tertulis di atasnya Moning pun tertawa dan segera mengambil token yang berada di tangan Sesi Setelah itu Moning lanjut berkata bahwa sekarang mereka telah memiliki token iblis Dengan begitu maka mereka pada saat ini akan bisa menyelamatkan kakak senior mereka yang disegel Setelah selesai berbicara Moning pada saat ini segera mengeluarkan potongan hitam kecil lainnya di tangannya Potongan kecil itu seketika bergetar dan guncangannya menjadi semakin jelas Moning pun seketika menatap ke arah kekejauhan di lautan dan sepertinya ia sudah bisa merasakan ada sesuatu yang datang Moning pun sedikit menyipitkan matanya dan berkata sepertinya ia juga ada di sini Inilah yang membuatnya penasaran karena saudara Xiaoyan ini benar-benar menyembunyikan sesuatu di dalam tubuhnya Ia benar-benar ingin tahu sebenarnya apa yang berada di dalam tubuh Xiaoyan ini Jika bukan karena perintah dari tuan istana Moning pasti sudah membunuh Xiaoyan sejak lama Dan membedah tubuhnya untuk mengetahui apa yang berada di dalam tubuhnya Setelah selesai berbicara Moning pada akhirnya tersenyum aneh di wajahnya Moning pada saat ini terdiam seolah-olah sedang memikirkan sesuatu sebelum akhirnya menatap tajam ke arah kekejauhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!